Kembali ke informasi lain, Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai tercepat kedua di kelompok K20 setelah Cina. Namun bukan sekedar pertumbuhan, ekonomi Indonesia juga harus mampu menyejahterakan rakyat. Komite Ekonomi Nasional menggelar kegiatan strategis penyatuan visi untuk membuat Indonesia maju dan modern dengan kesejahteraan yang merata. Komite Ekonomi Nasional selasa pagi menggelar kegiatan strategis penyatuan visi bersama menuju Indonesia Maju 2030. Acara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga diikuti pimpinan lembaga negara, para menteri, pejabat pemerintah daerah, dan kalangan pengusaha. Saya yakin ekonomi kita kuat dan insya Allah akan tetap akan makin adil dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dan ini sangat penting, kita akan menjadi yang saya sebut dengan produktif, inovatif, and sustainable high income economy. Ketua Komite Ekonomi Nasional Khairul Tanjung menyampaikan optimisme, negara maju Indonesia merupakan cita-cita yang mampu digapai. Potensi kekayaan alam Indonesia juga dikelola secara modern dan optimal, akan membawa Indonesia masuk ke jajaran negara maju di dunia. Maju adalah Indonesia dengan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua. Kita perlu secara khusus memberi perhatian kepada dimensi pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah menuju negara maju juga didukung jumlah penduduk komposisi usia muda yang besar, dan pendapatan serta kemampuan daya beli yang terus meningkat. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sudah seharusnya bersinergi untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Matius Utomo, Risa Bagus, Jakarta